Intro Umroh kini bisa menggunakan visa apapun dan tanpa batasan kuota Kabar baik, pemerintah Arab Saudi setelah sebelumnya melakukan pembatasan jemaah umroh Pada saat pandemi COVID-19, kini meluncurkan kebijakan baru dengan membebaskan pendatang menggunakan visa apapun dapat melaksanakan ibadah umroh di Tanah Suci Umat Islam yang memegang berbagai jenis visa masuk seperti visa pribadi Kunjungan dan pariwisata diizinkan untuk melakukan umroh dan mengunjungi Al-Rawda Al-Sharifa Selain itu warga, Arab Saudi dapat mengajukan permohonan visa dengan mengundang teman-teman mereka di luar negeri termasuk Indonesia untuk melakukan ibadah umroh Selain membebaskan jenis visa, kuota untuk jemaah umroh pertahunnya pun kini telah ditiadakan oleh pemerintah Arab Saudi Masa berlaku visa umroh juga kini diperpanjang dari 30 hari menjadi 90 hari Selain itu para pemegang visa dapat memasuki negara tersebut melalui berbagai jalur Baik darat, laut, maupun udara, serta dapat bertolak dari bandara manapun Kami kabar baik, menyampaikan kabar baik untuk masyarakat Indonesia